Apakah Darwin menyatakan bahwa manusia berasal dari kerah? Saya punya jawaban singkat dan jawaban yang lebih panjang untuk pertanyaan ini. Jawaban singkatnya, dalam On the Origin of Species yang dipublikasikan pada tahun 1859, Darwin tidak membahas tentang evolusi manusia. Namun pada The Descent of Man yang dipublikasikan pada tahun 1871, Darwin secara jelas membahas bahwa manusia dan kerah memiliki nenek moyang yang sama. Memiliki nenek moyang yang sama tidaklah sama dengan manusia keturunan kerah. Jadi jawaban singkatnya, tidak. Darwin tidak pernah menyatakan manusia berasal dari kerah. Sekarang saya akan menjelaskan jawaban yang lebih panjang. Darwin adalah seorang penulis yang sangat hati-hati. Dia akan mengambil langkah konservatif ketika membahas sesuatu yang bersifat kontroversi. Dalam tulisan pribadinya, dia menyatakan bahwa dia sadar bahwa topik evolusi akan memprovokasi para agamawan, sehingga dia tidak berniat untuk mempublikasikan apapun terkait itu. Darwin memilih untuk hanya menjelaskan bagaimana proses evolusi terjadi, yaitu melalui seleksi alam, yang merupakan buah perjalanan dari pelayaran Beagle pada tahun 1831 hingga 1832. Perlu diperhatikan bahwa Darwin tidak mempublikasikan apapun sampai tahun 1859, di mana dia mempublikasikan On the Origin of Species. Selama 27 tahun, Darwin melakukan pengamatan, membuat catatan, dan berdiskusi dengan para rekan sejawatnya, tetapi Darwin tidak pernah mempublikasikan apapun. Lalu, apa yang mendorong Darwin untuk akhirnya mempublikasikan pemikirannya? Seorang ilmuwan yang saat itu hidup di belahan bumi lain, yaitu Alfred Russell Wallace, muncul dengan gagasan evolusi, dan mulai menjadi buah bibir pada saat itu. Darwin dan Wallace saling berkirim surat untuk berbagi pemikiran satu sama lain. Rekan-rekan sejawat Darwin berkata, Darwin, sebaiknya kamu muncul dan mempublikasikan pemikiranmu sebelum Wallace melakukannya. Darwin kemudian mengiakan usul tersebut. Begitulah sejarah dipublikasikannya On the Origin of Species pada tahun 1859. Tapi bagaimana dengan evolusi manusia? Dalam korespondensi Darwin dengan Wallace, Wallace bertanya apakah Darwin akan membahas asal-usul umat manusia dalam bukunya. Darwin menjawab, Saya pikir saya tidak akan membahas topik asal-usul manusia sama sekali, karena topik tersebut dipenuhi dengan asumsi. Meskipun saya sepenuhnya mengakui bahwa topik tersebut adalah teka-teki terbesar dan paling menarik bagi para ilmuwan. Meskipun Darwin menghindari pembicaraan tentang evolusi manusia, perdebatan mengenai topik ini tidaklah terelakkan. Pada tahun 1861, yaitu dua tahun setelah Darwin mempublikasikan bukunya, Thomas Henry Huxley dalam bukunya yang berjudul Men and the Lower Animals, menyatakan bahwa manusia, simpanse, dan gorilla memiliki hubungan kekerabatan yang lebih erat dibandingkan dengan orangutan, siamang, dan jenis primata lainnya. Dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1863, Huxley kembali mempublikasikan karyanya yang berjudul Men's Place in Nature, di mana dia membahas dengan betil tentang kesamaan nenek moyang spesies-spesies makhluk hidup saat ini. Pada tahun 1866, terdapat pula karya ilmiah seorang ilmuwan Jerman bernama Ernst Haeckel berjudul General Morphology of Organisms, yang cukup terkenal pada saat itu. Buah pemikiran Huxley, Haeckel, dan para ilmuwan lain kemudian mendorong munculnya konsep evolusi manusia dengan sangat kuat, sehingga Darwin pun mendapat tekanan untuk mengungkapkan pemikirannya secara lebih menyeluruh. Darwin kemudian menjelaskan pemikirannya lebih banyak dalam karyanya The Decent of Man pada tahun 1871. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam buku ini Darwin tidak menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan kera, melainkan terdapat kesamaan nenek moyang antara manusia dengan kera. Lalu dari manakah datangnya fitnah atau kesalahpahaman ini? Kesalahpahaman ini dimulai ketika apa yang Darwin takutkan pada akhirnya terjadi, yaitu terprovokasinya masyarakat di Eropa oleh karya Darwin On the Origin of Species. Tulisan Darwin membuat gerah para pendeta, lembaga gereja, serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan mereka seperti para politisi. Pemikiran Darwin memancing para ilmuwan untuk menyanggahnya dengan gagasan-gagasan tandingan. Dalam perdebatan yang dilakukan melalui media tulisan seperti surat kabar, monografi, atau buku, juga dalam acara debat publik dan perkuliahan mengenai topik ini, muncul argumen-argumen yang menyimpang yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan pemikiran ini. Berikut adalah tiga contoh bagaimana kesalahpahaman ini terjadi. Salah satu kritikus bernama Richard Owen melakukan debat terbuka dengan Huxley. Huxley, yang salah satu keahliannya adalah anatomi komparatif, menulis tentang kesamaan antara otak manusia dengan otak kera. Owen mencoba membelokannya menjadi pernyataan, manusia berasal dari kera. Huxley tidaklah terganggu oleh hasutan Owen. Malah hasutan tersebut membuat Owen kalah dari Huxley dalam perdebatan tersebut. Huxley tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Owenlah yang mengatakannya. Huxley menyatakan bahwa terdapat nenek moyang yang sama antara manusia dengan kera. Lagi-lagi, kedua hal ini sangatlah berbeda. Terdapat kritikus lainnya, yaitu Samuel Wilberforce, yang merupakan seorang uskup dari Oxford. Pemuka agama penting ini berbicara pada British Association for the Advancement of Science pada tahun 1860, di mana dia menentang pemikiran Darwin. Dia membuat lelucon. Apakah nenek moyang kera di garis keturunan Darwin berasal dari keluarga ibunya atau dari ayahnya? Huxley yang hadir pada pertemuan itu berkata, Saya lebih memilih menjadi keturunan kera daripada menjadi keturunan manusia yang hanya bisa menentang suatu gagasan ilmiah dengan sebuah lelucon. Kritikus lain yang menentang pemikiran Darwin adalah seorang pendeta terkemuka bernama Charles Haddon Spurgeon, yang memberikan kuliah pada tahun 1861 di mana dia berkata, Darwin saat ini sedang bersiap untuk membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah seekor guinea pig. Kali ini, pembelokan dilakukan dengan menggunakan guinea pig sebagai objek, bukan lagi kera. Jelas bahwa pembelokan ini dilakukan dengan sengaja untuk menjatuhkan pemikiran Darwin. Sesuai efek ilusi kebenaran yang diperkenalkan oleh Joseph Goebbels, sebarkanlah kebohongan berulang-ulang kepada publik dan kebohongan itu akan diterima sebagai kebenaran. Tentu saja ini hanya berlaku bagi orang-orang yang malas berpikir. Terlalu banyak kesalahpahaman yang dilakukan secara berulang-ulang dan dibesar-besarkan tentang topik evolusi. Sehingga pada saat ini, satu setengah abad kemudian, masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa pernyataan manusia adalah keturunan kera adalah buah pemikiran Darwin. Kamu masuk golongan yang mana? Golongan orang yang percaya pada kebohongan yang terus-menerus diulang? Atau golongan orang yang mencari kebenaran dengan cara mempelajari dan memahami sejarah ilmiah secara utuh dan adil? Terima kasih telah menonton. Subscribe untuk belajar evolusi lebih banyak.